Gubernur Papua Barat berharap seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Papua Barat dan juga Kabupaten Kota dapat menjabarkan tugas dengan baik sehingga pelaksanaan pelayanan publik di setiap organisasi perangkat daerah berjalan optimal. Hal tersebut disampaikan Gubernur Papua Barat Domingos Mandacan saat membuka acara Rapat Koordinasi Bidang Organisasi Kabupaten Kota C-Papua Barat tahun 2018. Rapat Koordinasi yang diprakarsai Biro Organisasi Setadap Papua Barat bertemakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabilitas melalui Reformasi Birokrasi Kelembagaan yang Akuntabilitas Kerja dan Pelayanan Publik. Dalam Rapat Koordinasi Bidang Organisasi Setadap Papua Barat membahas tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi antara lain pelayanan publik, standar pelayanan minimum, dan penguatan tugas serta fungsi bidang organisasi di setiap organisasi perangkat daerah. Ketua Panitia Supriyatna Jalimun dalam laporan yang menyampaikan kegiatan ini dilakukan guna mengevaluasi penataan kelembagaan pemerintah daerah dan pelayanan publik, dan juga standar pelayanan minimal untuk menuju tata pengelolaan pelayanan pemerintahan yang baik dan bersih. Melakukan evaluasi terhadap penataan kelembagaan perangkat daerah, pelayanan publik, pelaksanaan standar pelayanan minimal, menuju tata pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih, serta memberikan solusi atas kemasalahan tersebut di atas. Sementara itu Gubernur Domingo Sumandacan menghimbau kepada seluruh aparatur si penegara agar memahami serta bertanggung jawab dengan tugas dan fungsi, sesuai dengan jabatan yang sudah diberikan, sehingga berbagai program pemerintah dapat berjalan. Gubernur Domingo Sumandacan Gubernur Domingo Sumandacan Gubernur juga mengingatkan ASN harus bekerja lebih baik sehingga standar pelayanan minimum sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 yang menjadi urusan wajib harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat. Cianita Bisu mengabarkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih